Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa, salam sehat dan salam sukses selalu untuk kita semua Pemirsa yang beriman, hewan berbulu berkaki empat yang suka mengeong ini merupakan hewan mamalia yang saat ini menjadi peliharaan favorit di seluruh dunia Hal ini karena kucing selain memiliki tingkah yang lucu dan mengemaskan kucing juga dikenal akan kesetiaan dan kecerdasaannya Kehadiran kucing bisa menjadi obat untuk meredakan stres atau mengurangi ketegangan sehabis orang bekerja Sejak 6000 tahun sebelum masehi, kucing telah berbaur dengan kehidupan manusia Dahulu orang Mesir kuno menggunakan kucing untuk menjauhkan tikus dari lumbung-lumbung penyimpanan hasil panen mereka Dan juga para pelaut Eropa sering membawa kucing ikut berlayar untuk menjaga gudang-gudang perbekalan makanan mereka dari serangan tikus dan untuk mencegah penyakit Kini memelihara kucing telah menjadi hobi baru di kalangan masyarakat Meskipun kucing seringkali menjadi hewan yang dekat dengan kita Tetapi banyak orang yang belum mengetahui fakta-fakta menarik dari kucing Fakta-fakta menarik tersebut antara lain Satu, menjelati bagian tubuh merupakan cara kucing untuk menghilangkan kotoran dan parasit Kita sering melihat kucing menjelati bulu-bulunya Hal ini merupakan cara kucing untuk membersihkan tubuhnya dari berbagai macam kotoran hingga parasit Jilatan kucing pada tubuhnya tersebut dapat membantu menghilangkan bulu-bulu yang rontok atau mati Kucing yang masih kecil juga dapat memahami bahwa jilatannya ampuh dalam membersihkan tubuhnya Hal ini karena kecerdasannya yang sudah diturunkan dari generasi ke generasi melalui evolusi Pengetahuan akan manfaat lidah pada kucing ini sudah ditanamkan secara genetik sejak jutaan tahun yang lalu Kedua memiliki suara dengkuran yang dapat menghilangkan stres dan memperkuat tulang Jika kucing peliharaan di rumah mengeluarkan suara mendengkur ketika tidur Maka janganlah diganggu Karena menurut sebuah penelitian ilmiah Dengkuran kucing berada dalam frekuensi konstan yaitu 25-150 Hz Frekuensi getaran suara ini dapat membantu menghilangkan stres dan memperkuat tulang pada manusia maupun pada kucing Tidak hanya itu saja dengkuran kucing juga bisa membantu anak yang mengalami sesak nafas atau nafas pendek Serta penyakit ringan lainnya Ini khusus bagi anak-anak yang tidak alergi pada bulu kucing Tapi bagi anak-anak yang alergi dengan bulu kucing Sebaiknya jauhkan kontak dengan kucing Ketiga, kucing tidak aktif menunjukkan tingkat kecerdasannya Kucing yang tidak aktif bukan berarti pemalas Namun sebenarnya kemalasan atau tidak aktif itu berhubungan dengan tingkat kecerdasannya yang cukup tinggi Berbeda dengan anjing yang sering memperlihatkan kecerdasannya dengan aktif Namun kucing lebih memilih tidur dan bermalas-malasan di sofa Hingga jam akan tiba dan akhirnya mereka akan mengeong Dilansir dari beberapa sumber Kucing yang cukup cerdas Lebih memilih untuk selalu santai, berliha-liha Dan tidak peduli dengan keadaan lingkungannya Ilmuwan dan ahli satwa juga telah mengkonfirmasikan bahwa Kecerdasan kucing nyaris atau bahkan setara dengan anjing Keempat, budidaya kucing telah terjadi kurang lebih 9.000 tahun yang lalu Dilansir dari National Geographic Sebuah studi dan penelitian mengatakan bahwa Selama ribuan tahun yang lalu Gen kucing berubah dari kucing liar atau kucing hutan Menjadi kucing rumahan yang saat ini fisiknya lebih kecil Penelitian ini juga mengatakan bahwa Nenek moyang kucing modern telah menyebar dari Benua Asia Barat daya hingga ke dataran Benua Eropa Sekitar 4.400 tahun sebelum masehi Selain itu, sebagian kucing mulai memasuki wilayah manusia Untuk mencari makanan Kelima, walaupun tidak semua Kucing sebenarnya merupakan hewan soliter yang mandiri Di film-film atau di dunia nyata Kucing sering terlihat berkumpul bersama kawannya Namun hewan ini juga bisa hidup secara mandiri Beberapa kucing serta jenis familinya Seperti harimau, cetah, leopard, dan kucing hutan Dianggap sebagai hewan soliter atau mandiri Secara mandiri, kucing membutuhkan kecerdasan di alam liar Tepatnya untuk berjuang berburu, bertahan hidup Serta menikmati dunianya sendiri Untuk itulah, kucing akan selalu terlihat suka menyendiri Hal tersebut karena memang refleks dari tingkat kecerdasannya Namun sifat ini bukan sebuah kemutlakan Karena ada banyak kucing rumahan yang hidupnya suka berkelompok Yang terjadi karena evolusi selama ratusan hingga jutaan tahun Kena memiliki kemampuan keseimbangan yang sangat baik melebihi mamalia lain Kita sering melihat kucing berjalan bahkan berkejaran di atas atap rumah atau di pinggiran tembok tanpa terjatuh Hal tersebut merupakan salah satu kelebihan Kucing yang bisa mengontrol tubuhnya dengan sangat baik Bahkan melebihi hewan mamalia lainnya Kucing mempunyai tingkat keseimbangan hampir di seluruh tubuhnya Karena mereka memiliki tulang punggung yang fleksibel Tetapi kemampuan ini juga harus didukung dengan kecerdasan yang sangat tinggi Kucing mampu menyeimbangkan tubuhnya di tempat ketinggian Pada saat ia berada di tempat tinggi dan sulit dijangkau manusia Otaknya dapat bekerja secara cepat dan tanggap dibandingkan pada waktu biasa Ketujuh kucing besar di alam liar Suka tidur untuk mengembalikan energinya Saat di siang hari kucing biasa terlihat tidur Jika kucing dalam keadaan sehat Ia biasa selalu tidur setiap saat Namun hal ini juga mengindikasikan bahwa kucing itu merupakan hewan yang cerdas Kucing di alam liar yakni keluarga kucing besar Suka tidur untuk mendinginkan otaknya dan juga mengembalikan energi setelah berburu Semakin aktif otak serta fisiknya Kucing akan mudah tidur dan tidak peduli dengan keadaan lingkungannya Kedelapan otak kucing memiliki 300 juta korteks selebrar yang mampu bekerja seperti mamalia cerdas Hampir 90% otak kucing memiliki struktur yang mampu bekerja optimal seperti mamalia cerdas Misalnya seperti anjing, primata, hingga manusia Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa otak kucing memiliki 300 juta korteks selebrar Artinya sama dengan jumlah yang dimiliki oleh anjing dan mamalia lain Korteks selebrar ini merupakan bagian otak pada mamalia yang mengatur tindakan dan rasionalitas Dalam menanggapi kejadian di lingkungan sekitarnya Selain itu, juga menjadi tempat penyimpanan memori dalam jangka pendek atau panjang Kesembilan, dibalik kecuekannya Kucing sebenarnya hewan yang sangat percaya pada pemiliknya Walaupun kucing merupakan hewan yang cerdas Mereka seringkali tampak cuek dengan pemiliknya Namun hal itu janganlah disalah artikan terlebih dahulu ya Karena sebenarnya kucing merupakan hewan yang peduli dan percaya pada pemiliknya Menurut sebuah penelitian, kucing seringkali cuek dan tidak peduli Namun sebaliknya, kucing sangat percaya pada pemiliknya sehingga ia merasa sangat aman Dan tanpa disadari, kucing peliharaan di rumah sering mengawasi dari jauh untuk memastikan keamanan sang pemilik Kesepuluh, kucing tidak bisa merasakan manis Ternyata kucing merupakan hewan mamalia yang tidak bisa mengenali rasa manis Padahal setiap mamalia memiliki gen yang menerima rasa manis Namun silperasa pada kucing tidak berfungsi dengan baik Kesebelas, menghabiskan 70% hidupnya untuk tidur Kucing kerap dijuduki sebagai hewan pemalas Kucing menghabiskan 70% hidupnya untuk tidur Karena kucing selain suka berburu mangsa Juga suka menyerap energi-energi negatif dari penghuni rumah Dan kemudian disimpan di tubuhnya Kemudian pada saat tidur, kucing akan melepaskan semua energi negatif yang sudah diserap Tersebut dari tubuhnya Karena itulah, saat menemukan kucing peliharaan sedang tertidur Janganlah diganggu Kedua belas, kucing dapat merasakan emosi manusia Kucing dewasa dapat merasakan emosi manusia terlebih sang pemilik Kucing dapat memahami emosi manusia seperti Sedang sedih, senang, dan marah Biasanya kucing akan menghampiri dan berusaha menghibur tuannya yang lagi sedih Bahkan beberapa kucing peliharaan akan berperilaku seperti bodyguard untuk melindungi tuannya Maka tak heran jika orang yang memelihara kucing sering menemui kisah unik dan mengharukan yang terjalin di antara dirinya dan kucing Ketiga belas, memiliki kemampuan naik vision Meski dijeluki sebagai hewan pemalas, ternyata kucing mampu melihat secara baik dalam kondisi kurang cahaya Kucing sebagai salah satu hewan peliharaan favorit memiliki kemampuan spesial dalam penglihatan malam Kucing memiliki organ yang bernama tapritum lucidum Yang dapat memantulkan cahaya untuk membantunya memperoleh penglihatan dalam kondisi kurang cahaya Keempat belas, kumis kucing adalah alat navigasi Selain mengandalkan naik vision, kucing juga memakai kumisnya sebagai alat bantu navigasi saat di area gelap atau yang kurang cahaya Dalam keadaan yang cukup gelap dan sempit, kucing dapat menangkap mangsanya dengan cekatan Kucing memanfaatkan kumis sebagai sensor untuk melakukan manuver Kucing memiliki penglihatan yang buruk di siang hari Nah, kumis tersebut dapat digunakan sebagai sensor untuk mengukur jarak atau gerakan di siang hari Maka itu kumis kucing tidak boleh dipotong ataupun dicabut 15. Kucing mampu melompat sejauh 6 kali panjang badannya Ternyata kucing dalam keadaan sehat mampu melompat sejauh 6 kali lipat panjang badannya Lompatan tersebut gerap ia gunakan saat berburu mengejar kupu-kupu, burung maupun capung untuk mengikuti instingnya Oke pemirsa yang beriman, itulah penjelasan singkat mengenai keunikan dan fakta menarik dari kucing Semoga bermanfaat dan menambah kesalahan pengetahuan Sampai jumpa lagi di episode berikut di channel yang sama Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih Wassalam